Hai kasih baik-baik-baik semuanya perkenalkan nama saya Oki Atrianto dan ini adalah rekan MC saya saya Trisha Ardiati kita menjadi Master Houser Menunggui untuk acara spesial kali ini Indonesia Human Capital Award and Conference 2024 yang ke-10 dan kalau boleh, sebelum kita mulai acara boleh saya pantun dulu, nanti mohon bantuan ibu dan bapak untuk bilang cakut, gitu ya Halo, orang swastiastu nama budaya, salam kebajikan salam sehat untuk semua yang kami hormati di sini nanti juga ada Pak Staf Ahli Menteri yang akan Zoom bersama kita dari KENAKER RI apa sudah ada di Zoom dari Zoom, bisa kelihatan nggak beliau adalah Bapak Darmawansyah Darmawansyah STMSI, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antara Lembaga Kementerian Ketenggaraan Kerjaan Republik Indonesia kita berikan aplaus, kita dihadiri jadi, kalau rapor ini dari dua periode rapornya Bapak Ibu dipegang oleh beliau-beliau juri karena Bapak Ibu dinilainya tidak hanya kemarin dari 10 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah mengamati dan tidak tidak abdol kalau tidak ada khususan hartawan kita berikan aplaus khususan hartawan selaku dari NBO Indonesia dan Thomas nah ini juga Mbak Putri iya gak asing lagi jadi economic review bersama NBO Indonesia dan Thomas NBO Indonesia dan Thomas International sudah 10 tahun strategi strategi silahkan bergabung dan ada buku yang sudah siap untuk anda terima kalau anda tertarik tertarik aja nanti akan diberikan bukunya dan kemudian bisa melihat oke kita di Indonesia memang terus mengalami transformasi dari pendidikan dasar ke pendidikan rendah dan tinggi namun kalau kita melihat dalam 15 tahun terakhir ini dari tahun 2010 sampai 2024 transformasi itu berjalan sangat lambat penurunan angkatan kerja yang berpendidikan rendah hanya sebesar 14,2% kemudian penambahan angkatan kerja yang berpendidikan menengah hanya 9,9% dan penambahan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi hanya 4,8% Bapak Ibu yang saya hormati komposisi angkatan kerja yang sampai selanjutnya masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah kurang lebih sekitar 53% mengindikasikan bahwa masih rendahnya kompetensi angkatan kerja kita rendahnya produktivitas dan rendahnya daya saing dengan kerja Indonesia untuk itulah pemerintah tidak bisa bekerja sendiri pemerintah sangat mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari pihak swasta dan para ini untuk kita bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Indonesia misalnya kita bisa berkolaborasi dengan pelaksanaan pelatihan terima kasih kolaborasi walaupun secara tren pengangguran terbuka secara keseluruhan ini mengalami penurunan kalau kita melihat data pada kebuali 2024 tingkat pengangguran terbuka kita ini mencapai 4,82% artinya ini terendah sepanjang sejarah Indonesia namun kalau kita melihat tingkat pengangguran terbuka hanya 4,000 USD yang BDB kita maka kita jangan sampai terperangkap di 6-7,000 saja kita bisa menemukan sampai ke 12,000 USD untuk bisa jadi negara maju kemudian professional productive competitive human resource dan yang penting adalah with Indonesian character itu pertantangan kita kita bahagia sekali teman-teman bahwa survei terakhir mengatakan Indonesia nomor 2 terhebat dalam hal perkembangan rankingnya kita hanya kalah dengan Albani tetapi ranking yang baru ternyata masih jauh dibandingkan negara-negara lain siapa yang bisa menaikkan ranking itu sebagian yang ada di ruangan ini makanya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu merupakan suara prestasi yang luar biasa sebagai pemenang ihca ke-10 pada tahun ini dan kita bisa melihat bahwa shifting ini meningkat sehingga mengakibatkan human-centered leadership itu menjadi sangat penting di era generatif AI kalau saya perhatikan disini AI itu mengatur alur kerja daripada para dan organisasinya kita dan para pemimpin itu akan fokus untuk membangun timnya supaya mereka lebih lebih kongresif bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tentunya kita mengharapkan bahwa pemimpinnya kita itu memiliki wawasan yang maju ya yang inovatif dan bisa juga mempertahankan sentuhan kemanusiaannya nah slides kita yang kemudian kita juga tentunya karena tadi impact dari digitalisasi kita juga memikirkan bagaimana kita mengintegrasikan data juga analytics AI yang kita aplikasikan disitu kita recruitment pun juga mencari apa namanya pekanan untuk bekerjasama dan ini semua ditunjang dari sisi perusahaan juga dimana mereka mencari talenta dari kit mereka juga memasakkan produk-produk mereka secara keseluruhan ekosistem ini akan saling mensupport satu sama lain sebagai member dan sebagai perusahaan 52 kartu ada 26 yang merah dan 26 yang hitam silahkan Bapak lebih suka yang merah ada yang teriakan sekarang juga merah Bapak milih yang merah ya siap sekarang saya ke Bapak Iyana jas abu-abu kalau merah ada 13 yang abu-abu eh 13 yang hati dan 13 yang wajib Bapak teriak tak mau yang hati atau yang wajib hati hati siap kelihatan banget romantis sekali ya dari tadi saya lihat BAN sama istrinya terus cuman saya intip istrinya disip sebagai mama dua saya gak tahu anyway sekarang ke Bapak yang sebelah pakai bandas hitam Bapak silahkan Pak kalau ada yang hati ada dua macam yang ganjil atau yang di Indonesia kita mulai ada ketidakpastian politik tahun ini ada pergantian presiden investor lagi di apa artinya ketidakpastian ada di depan mata kita krisis ada di depan mata kita pada saat krisis saya belajar dari sahabat-sahabat saya yang dari Makassar dan Bukistan nakkoda yang hebat dilahirkan dari lautan yang penuh ombak dan badai kalau cuma dari sungai yang ecek-ecek bukan nakkoda yang hebat jadi justru disinilah kita sebagai HR memantau siapa talent-talent kita yang akan mampu turn around the business next one justru pada saat during the crisis we need even more our best talent bapak-bapak dan ibu sekalian tugas kita bukan keep everyone clear tapi really select the best talent saya belajar dulu early in my career tugas kita sebagai HR atau human capital kadang-kadang ada find the best pay them double saya serius lupakan itu angka mercer angka survei dari lembaga survei manapun pay them double when you find the best but make one work for triple triple product those talent exist next one saya memperkenalkan sedikit tentang kapal api di mana saya bekerja karena ini adalah salah satu contoh dari keperibadian bangsa itu dan karakternya kami ini global leader mbak dan ibu kami mengantarkan kopi dari Indonesia ke seluruh penjurut dunia next one alhamdulillah alhamdulillah 16.500 orang karyawan nomor satu di Indonesia 60% market share dari setiap tiga kopi yang anda minum dua diproduce oleh kapal hati bukan hanya itu kebanggaan kita bersama kami sudah ekspor ke 68 negara tim tim gm overseas bisnis kami mau nambah satu saya bilang jangan pak kalau 68 ditambah satu angkanya jadi angka keramatan sometime we need to roll the red carpet for our best error dua be fleksibel act fast pada saat kami melakukan recruitment leadership group discussion dilakukan dari 38 menerapkan program yang disebutkan BJP Acceleration Program jadi kami memfokuskan aktualasi di kompetensi di performance dan di akselerasi karir yang untuk mempersiapkan suksesor bank BJP masa depan .